Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada saat ini kami akan memasukkan hasil proyek kami yang berjudul implementasi bulan model Super Engine untuk kemudahan masyarakat dalam mencari informasi otomotif dari kelas STKIC. Kelompok kami beranggotakan Felicia Marvella, Galufadila, Jeffrey Junior, Kukuli Caksono, dan Raditya Rinan Diasuara. Bagian pertama, pendahuluan. Pada bagian latar belakang, Web Super Engine merupakan sistem yang bertujuan untuk mengembalikan dokumen berupa web berdasarkan pertanyaan yang diberikan pada query dengan menggunakan information retrieval. Pada bagian masalah, kelemahan Web Super Engine adalah semisal saat pengguna ingin mencari dokumen dengan kata yang berhubungan dengan komputer dan pendidikan saja, maka hasil kembalian dari Web Super Engine dapat mengembalikan dokumen yang mengandung kata komputer tapi tidak mengandung kata pendidikan sama sekali atau sebaliknya. Dalam penggunaan Web Super Engine, pengguna tidak dapat mengatur presisi dari pencarian dokumen sesuai keinginan. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan membuat bowline model search engine. Bowline model search engine merupakan model search engine yang dapat menghasilkan kembalian dokumen yang lebih relevan dan sesuai dengan keinginan pengguna, serta mempunyai presisi yang lebih baik karena menggunakan operator seperti N, OR, dan NOT saat memasukkan query. Umusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dibuat adalah bagaimana nilai presisi dan recall dalam mencari dokumen dengan menggunakan bowline retrieval model. Yang kedua, bagaimana nilai akurasi dalam mencari dokumen dengan menggunakan bowline retrieval model. Yang ketiga, bagaimana nilai measure dalam mencari dokumen dengan menggunakan bowline retrieval model. Kemudian tujuan dari projek kami adalah bertujuan untuk mengetahui nilai presisi dan recall pencarian dokumen dengan bowline retrieval model. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui nilai akurasi pencarian dokumen dengan bowline retrieval model. Yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui live measure pencarian dokumen dengan bolehan retrival model. Manfaat dari projek kami adalah menerapkan keilmuan yang didapat dalam pergolahan sistem temu kembali informasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam merancang sistem temu kembali informasi dengan model bolehan. Yang ketiga, membantu masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dokumen yang relevan dari hasil pencarian yang dilakukan. Batasan masalah dari projek kami adalah korpus yang digunakan sebatas menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, informasi yang diberikan beberapa dokumen hanya terdapat dalam korpus. Dilanjutkan tinjauan pustaka. Pada kajian pustaka, kami mengambil tiga penelitian, yaitu yang pertama judulnya adalah Implementation of PDF Crawler using Boolean Inverted Index and Engram Model, yang dilakukan oleh KB pada tahun 2017. Kemudian yang kedua, research paper search using a topic-based Boolean Query search and a general query-based banking model yang dilakukan oleh KB dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dan yang ketiga yang terakhir adalah construction of Boolean search strings or semantic search yang dilakukan oleh GRAS pada tahun 2011. Kemudian kami mengambil laser teori. Yang pertama adalah information retrieval, dimana bertujuan mendapatkan dokumen yang relevan dengan query yang diberikan oleh user atau pengguna yang merupakan proses untuk menemukan dokumen yang disini tentang informasi yang diperlukan dari dokumen yang tidak terstruktur dalam koleksi yang berjumlah besar dan terkait relevansinya. Kemudian yang kedua adalah Boolean Retrieval Model, dimana deskripsinya adalah model temui kembali informasi yang melibatkan bentuk istilah ekspresi Boolean, dimana strukturnya meliputi and, or, dan not terhadap setiap query yang digunakan atau diajukan pada model dengan kondisi ekspresi query bersifat normal konjunktif hingga normal disjunktif. Yang ketiga ada preprocessing text, dimana merupakan proses pengubahan pada text yang belum terstruktur menjadi sebuah text terstruktur sesuai kebutuhan process system. Dilakukan pemilihan kata yang dilakukan sebagai indexnya kemudian akan menggambarkan konteks dari kedokumen atau dapat merepresentasikan dokumen tertentu. Tahap-tahap preprocessing yang dilakukan adalah parsing, lexical analysis, stop work removal, press detection, stemming, dan mencari kata unik. Kemudian ada incidence matrix, dimana merupakan struktur data berupa matrix yang dimana baris terkait dengan term dan kolom terkait dengan dokumen. Setiap sel dari incidence matrix menghubungkan antara term dan dokumen, dimana isinya meliputi nilai 0 yang menandakan tidak adanya term pada dokumen dan 1 yang menandakan adanya kemuncahan term. Kemudian ada infix dan postfix, dimana infix lupakan ekspresi yang terdiri di atas operator di antara operan dan postfix memiliki struktur operator berada setelah operan. Infix lupakan ekspresi manusia dan postfix adalah ekspresi komputer. Sehingga untuk bisa diproses oleh komputer, ekspresi infix harus dikonversi menjadi postfix. Yang terakhir adalah confusion matrix, dimana dalam hal temuk kembali informasi, confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi sistem dengan melihat hubungan antara relevansi dan mengambilkan pada dokumen. Setiap dokumen yang diambil dan bersifat relevan disebut true positif, dokumen yang tidak diambil namun bersifat relevan disebut false negatif, dokumen yang diambil dan tidak relevan disebut false positif, dan terakhir dokumen yang tidak diambil sistem dan tidak relevan disebut true negatif. Evaluasi dari confusion matrix itu sendiri meliputi precision, recall, akurasi, hingga F-measure. Selanjutnya ada di metode penelitian. Yang pertama ada tipe penelitian. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara non-implementatif, yaitu dengan mengutamakan penggalian informasi yang bertujuan untuk identifikasi dalam menemukan jawaban terkait dengan fenomena yang sedang dikaji. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yang bersifat analitik. Kemudian ada strategi penelitian. Strategi penelitian ini kita menggunakan rancangan penelitian studi kasus, di mana studi kasus yang dianalsis adalah permasalahan yang diberikan agar mendapatkan hasil penyelesaiannya, yaitu berupa keluaran jawaban pada dokumen yang mengandung query yang diberikan dalam bentuk bulian model. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara web crawling, di mana web crawling ini menggunakan salah satu library Python, yaitu BeautifulSoft, dengan mengambil data dari format file HTML dan XML, dan juga menggunakan modul URL IP yang mengambil URL dari webnya. Ini adalah diagram proses pengumpulan data menggunakan web crawling. Kemudian data penelitian. Data penelitian ini diambil dari situs pemberitaan online nasional, dan diambil minimal dokumen adalah 30 dokumen dengan cara web crawling. Kemudian ini adalah implementasi algoritmanya, yaitu corpus melakukan proses, tahap proses preprocessing, dan dilakukan penentuan incidence matrix. Untuk query, dilakukan pengubahan dari infix ke postfix. Kemudian hasil tersebut akan dievaluasi yang akan masuk ke metode evaluasi postfix, di mana jika terdapat kata not dalam postfix, akan dilakukan di invert matrix dan penentuan blendnya. Hasil tersebut akan menghasilkan dokumen yang mengeluarkan judul dan URL-nya. Untuk teknik analisis data, yaitu digunakan hasil evaluasi precision, recall, akurasi, dan F-measure terhadap keluaran yang dihasilkan oleh sistem information retrieval sebagai pertimbangan kinerja sistem. Ini adalah bab implementasi. Deskripsi umum sistem, berupakan sistem temukan kembali informasi menggunakan model boolean. Dengan masukkan korpus hasil crawling terhadap web auto.com dan query yang disertai ekspresi boolean seperti end, or, dan not, dengan keluaran berupa hasil dokumen yang diinginkan sesuai query. Proses melibatkan preprocessing text, pembuatan incidence matrix, perubahan struktur query dengan pencet infix ke postfix, lalu evaluasi, evaluasi postfix, infrute matrix, dan penentuan boolean. Pengumpulan data, data yang digunakan merupakan hasil crawling dari auto.com yang membuat artikel terkait di berita mobil dan berita motor, di mana berhubungan dengan informasi otomatif. Ruling dilakukan hingga mendapat jumlah artikel dari 42 artikel. Kita melakukan rolling, data yang didapatkan akan dimasakan dalam file .g.txt, yang nantinya akan digunakan sebagai data latih. Selain itu, kami juga mengimplementasikan dalam bentuk Android. Untuk server, kita menggunakan Python Flash dan hosting melalui Heroku. Untuk pembuatan aplikasi Android, menggunakan native Android Studio dengan bahasa Java. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Yang pertama, evaluasi infix dan postfix. Di sini kami melakukan evaluasi pada tiga query. Yang pertama, motor or mobil N baru. Operator or pada tanda kurung dijalankan terlebih dahulu, maka postfix valid. Yang kedua, motor or mobil N baru, maka operator N akan dijalankan terlebih dahulu, maka postfix valid. Selanjutnya, Honda and not motor, maka operator N akan dijalankan terlebih dahulu, maka postfix valid. Semua query masukan yang diuji menghasilkan postfix yang valid. Selanjutnya, ada incidence matrix dan keluaran sistem. Pada tabel sebelah kiri adalah incidence matrix yang kami buat secara manual untuk sebagai perbandingan dengan hasil yang dihasilkan keluaran sistem. Tidak ada perbedaan antara hasil dari query yang dibuat secara manual dan keluaran sistem. Selanjutnya, ada confusion matrix dan nilai evaluasi. Di sini kami menampilkan salah satu contoh query dan confusion matrix untuk query mobil or motor N baru. Terdapat 23 data yang relevan dan retrieve, 5 data yang not relevan tapi retrieve, lalu ada 4 data yang relevan tapi not retrieve, dan 10 data yang not relevan and not retrieve. Maka precision yang didapatkan adalah 0,8214, recall sebesar 0,8519, akurasi sebesar 0,7857, dan nilai F-measure sebesar 0,8364. Kesimpulannya, setelah kami melakukan rata-rata hasil evaluasi pengujian pada tiga query, didapatkan nilai precision sebesar 58,55%, recall sebesar 66,49%, akurasi 80,16%, dan F-measure sebesar 61,74%. Saran dari kelompok kami adalah yang pertama, melakukan preprocessing pada berita untuk menghapus kata pada bagian, baca juga, dan sumber informasi. Karena hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan artikel, sehingga hal ini dapat meningkatkan akurasi hasil pencarian boolean model search ini. Yang kedua, akurasi dari information retrieval system dengan menggunakan model boolean biasanya relatif rendah. Sebaiknya digunakan similarity, seperti penggunaan model ruang faktor untuk mencari kedekatan antara query dan dokumen yang diberikan. Demo program akan dilakukan dua, yaitu algoritma utamanya, dan setelah itu implementasi dalam Android-nya. Kita input tanda ncorona. Dia akan menghasilkan tiga artikel, berikut tahap yang terkait. Contoh lain, misal, konten sasya akan menghasilkan satu artikel. Untuk implementasi Android, untuk kalaman utama, dia akan menampilkan seluruh artikel yang ada. Lalu, jika ingin memasukkan query, kita tulis di atas sini. Seperti yang sudah kita tes di program sini, akan menghasilkan tiga artikel. Sama, dan kita bisa membuka link tersebut dan menampilkan webview dari link tersebut. Maaf, internetnya lembut. Berikut tampilan web dari link tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.